Intro Saudara-saudariku yang terkasih salam sejahtera bagi kita semua Di dalam Injil Markus diceritakan Dua murid Yesus yakni Jakobus dan Yohanes Meminta agar Yesus melakukan apapun yang mereka inginkan Mereka berkata seperti ini Guru kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau Entahlah saudara-saudari apakah karena mereka merasa dikasihi oleh Yesus Sampai-sampai mereka berani menentu Yesus Sang Guru itu Untuk bertindak seperti apa yang mereka mau Mereka meminta agar kelak dalam kemuliaan Mereka berdua boleh duduk di sebelah kanan Dan salah seorangnya di sebelah kiri Yesus Nah permohonan ini membuat para murid yang lain menjadi marah kepada mereka Saudara-saudari memang agak aneh ketika Murid menuntut gurunya melakukan apa yang menjadi kemauan dari sang murid itu Bukankah seharusnya Kita sebagai murid Yang harus bertanya Apa yang bisa kita lakukan Atau apa yang bisa kita perbuat Bagi Yesus dan bukan malah menuntut Yesus melakukan sesuatu bagi kita Dialog Yesus dan para murid dalam kisah ini Mengajarkan saya akan dua hal Yang pertama Saya kini menjadi mengerti Bahwa ternyata hidup Sebagai seorang pengikut Yesus Kristus Itu bukan tentang apa Yang akan kita dapat nanti dari Yesus Sembaliknya lebih tentang Apa yang bisa kita berikan bagi Yesus Apa yang bisa kita korbankan bagi dia Apa yang bisa kita persembahkan Demi cinta kita kepadanya Hati seorang pengikut Kristus Bukan terarah pada imbalan Yang akan diperoleh Hati seorang pengikut Kristus Lebih terarah pada pemberian diri Lebih terarah pada pelayanan Dan lebih terarah kepada pengorbanan Yang kedua Saya menjadi mengerti sekarang Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Seorang pengikut Kristus yang sejati Sadar bahwa mempersembahkan diri Untuk terlibat dalam pekerjaan Atau terlibat dalam karya Yesus Kristus Itu merupakan keistimewaan Sekali lagi Itu merupakan keistimewaan Tidak sembarangan orang Yang menjawab Ya Ketika diminta Atau ketika diajak Ketika dipanggil Untuk terlibat Di dalam karya-karya Yesus Kristus Saudara-saudari Mungkin inilah Yang dimaksudkan oleh Yesus Ketika dia kemudian berkata Kepada para murid bahwa Kemuliaan itu Diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Itu telah disediakan Jadi ketika kita memiliki Respon positif Atas panggilan Untuk turut bekerja sama Untuk turut terlibat Dalam pekerjaan Di dalam misi Yesus Kristus Di dunia ini Hal tersebut Sejatinya adalah Sebuah keistimewaan Tidak sembarang orang Terpanggil Dan mau terlibat Di dalam karya ini Meskipun tentu Tidak sedikit tantangan Dan kesulitan Namun karena hal itu Dialami di dalam Dan bersama Yesus Kristus Kesulitan dan tantangan Itu justru menjadi Sebuah pengalaman Sukacita Setiap pengikut Kristus Harus sampai pada Penghayatan seperti ini Maka sebenarnya Saudara-saudari Kita Tidak perlu Menunggu mati Untuk mengalami Surga Kita tidak perlu Menunggu mati Untuk mengalami Pengalaman Kemuliaan itu Keistimewaan Dilibatkan Di dalam pekerjaan Yesus Kristus Dan mengalami Suka dan duka Seperti Kristus Sudah merupakan Pengalaman Surgawi Yang kita Alami Di atas Muka Bumi ini Hidup Di dalam Dan hidup Bersama Kristus Adalah Sebuah Kemuliaan Nah Saudara-saudari Jika pemahaman Kita mengenai Kemuliaan Seperti ini Maka Yang terjadi Adalah Kita Tidak akan Mencari Apa yang Bisa kita Kuasai Kita tidak Akan mencari Apa yang Bisa kita Kendalikan Kita tidak Akan mencari Apa yang Bisa kita Dapatkan Di balik Hubungan kita Dengan Yesus Kita tidak Akan meminta Seperti Dua murid Tadi Sebaliknya Kita akan Justru Mencari Justru Bertanya Apa Yang Bisa Kita Persembahkan Bukan Apa Yang Harus Yesus Lakukan Untukku Tetapi Apa Yang Harus Aku Lakukan Bagi Yesus Apa Yang Harus Aku Persembahkan Apa Yang Harus Aku Berikan Apa Yang Harus Kita Sumbangkan Untuk Mendukung Terwujudnya Karya-karya Yesus Kristus Di muka Bumi Ini Demikian Sudara-sudari Dua poin Yang saya Dapatkan Dalam Renungan Atau Dalam Pembelajaran Atas Kisah Dua Murid Yesus Yang Meminta Kemuliaan Dianugerahkan Kepada Mereka Duduk Di sebelah Kanan Dan Duduk Di sebelah Kiri Yesus Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Kisah 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 Kisah